Halo, berjumpa lagi dengan saya Agam Dibusa Tutorial Design Gratis Asa Studio.org Sekarang saya lanjutkan untuk mendesain game Dan disini saya memakai kotak untuk membuat tombol Supaya tombol ini nanti berfungsi Mungkin memulai game dan saya atur beberapa yang Saya perlukan di kotaknya Lalu saya membuat kotak semacam ini Silahkan diatur warnanya Dan klik dua kali untuk menyeleksi semua Lalu saya menuju ke Modify, Convert to Symbol Dan saya gunakan Button Dan di button saya namakan Mulai BTN Saya klik OK Dan disini saya klik dua kali Saya memberikan layer lagi Dan di layer atas saya memberikan tag Dan saya memakai static tag Lalu saya menamakan mungkin mulai sekarang Semacam itu Dan saya mengganti warnanya Lalu fontnya saya perbesar mungkin Oke seperti itu Dan key over Saya juga memberikan keyframe Tekan F6 Atau insert keyframe Dan saya ubah warnanya Oke mungkin semacam itu Detect juga Lalu saya kembali ke scene 1 Dan saya sudah mempunyai tombol Dan saya atur di tengah Jika saya tes Saya akan langsung menuju ke game Dan di awal Saya memberikan stop Saya memberikan action script Di frame 1 Dan saya tuliskan stop Dan sekarang jika saya tes Saya akan mendapatkan tampilan awal semacam ini Oke mungkin Saya akan menambahkan pesawat Oke saya akan menambahkan pesawat Di komponen Di layer komponen Dan saya copy Lalu saya paste in place Mungkin sampai 3 kali Silahkan atur Untuk tampilannya Terserah Anda Sesuka Anda Saya atur manual Di tengah-tengah Lalu saya menambahkan pesawat musuh Seperti itu Dan saya putar Ke Oke saya memberikan team dulu Mungkin semacam itu Lalu saya putar Lalu saya putar Berlawanan arah Tekan Tekan shift Untuk Tepat Di sudutnya Dan copy Paste lagi Mungkin 3 kali Sama dengan tadi Dan silahkan diatur Supaya tampilan awalnya Terlihat keren Dan saya memberikan di tengah Oke saya rasa keren Dan Anda bisa mengatur ulang Mungkin di atas Atau apapun itu yang Yang menurut Anda Baik Oke sekarang saya tes Movie Saya sudah mempunyai tampilan awal Semacam ini Dan saya rasa Hampir mendekati Game Oke Sekarang Saya akan memberikan perintah Di Tombol Saya seleksi tombol Lalu saya buka Action Dan saya langsung Memberikan perintah Semacam ini On Release Lalu Burung buka Burung tutup Dan di On Release Saya memberikan Go to And Stop Dan di Sini saya memberikan Frame 10 Seperti itu Dan jika saya Tes movie Saat saya klik tombol Saya akan berada di Permainan Dan Permainan bisa Saya mulai Oke Mungkin seperti itu Konsepnya Dan Saya akan menambahkan Mungkin Preloader Semacam Progress bar Saat Saya akses di Internet Nanti Akan muncul Progress bar Dulu Supaya Dem ini Siap Seperti itu Dan mungkin Sebelumnya Saya merubah Di pesawat Musuh Di Sayap Saya Mengganti Juga Di sayap Saya Menuju Ke Saya copy Dulu Sepertinya Sayap Anda Menuju Edit Copy Dan Oke Saya cancel Dulu Anda menuju Ke edit Atau copy Dan Copy In place Place in place Ctrl C Atau Ctrl Shift V Maka Anda Akan mempunyai Dua Semacam itu Dan silahkan Dipindah Yang baru Lalu Silahkan Diseleksi Dan menuju Modify Lalu Symbol Dan Duplicate Symbol Disini Saya mau Menamakan Sayap Musuh Dan Saya buka Sayap Musuh Saya buka Dan Saya Rubah Warnanya Saya Seleksi Semua Lalu Saya ganti Warnanya Mungkin Semacam Itu Dan Saya kembali Ke pesawat Musuh Lalu Di Sayap Di sayap Yang merah Saya Habus Dan Saya seleksi Sayap Lalu Saya menuju Kemodify Lagi Simbol Dan Swap Simbol Saya ganti Dengan Sayap Musuh Klik Oke Otomatis Sekarang Pesawat Musuh Sudah Bersayap Merah Oke Semacam itu Dan Saya Mungkin Akan Mengganti Di Lalu Saya Place In Place Copy Dan Place In Place Lalu Silahkan Letakkan Di sebelah Kanan Supaya Mudah Untuk Mengaturnya Atau Mengganti Warna Dan Modify Simbol Duplicate Simbol Lalu Namakan Ekor Musuh Dan Buka Ekor Musuh Lalu Silahkan Di Seleksi Yang ingin Di Rubah Silahkan Di Zoom Untuk Memperbesar Tampilan Saya Rubah Mungkin Ke Merah Tua Lalu Mungkin Saya Seleksi Dan Saya Rubah Ke Putih Mungkin Dan Saya Sudah Mempunyai Ekor Semacam Ini Lalu Saya Kembali Ke Pesawat Musuh Lalu Saya Seleksi Dan Delete Saya Seleksi Ekor Dan Modify Simbol Swap Simbol Lalu Pilih Ekor Musuh Oke Saya Sudah Mempunyai Pesawat Musuh Tampilannya Menarik Oke Saya Kembali Ke Sini Satu Dan Sekarang Di Pesawat Musuh Saya Menghilangkan Tin Karena Saya Sudah Mempunyai Tampilan Yang Berbeda Untuk Pesawat Musuh Oke Saya Rasa Tampilan Awalnya Sudah Lumayan Keren Dan Silahkan Anda Berpikir Untuk Membuat Desainnya Di Awalan Sini Dan Selanjutnya Saya Akan Membuat Preloader Bagaimana Kita Membuat Progress Bar Untuk Mengambil Data Informasi Pengambilan Data Oke Sampai Jumpa Di Materi Materi Selanjutnya Salam Selanjutnya Si Selanjutnya Selanjutnya Terima kasih.